Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Waktu Mahisa Dharma membuka matanya, ia memperoleh kenyataan dirinya berada di atas pembaringan yang empuk. Pembaringannya, Mahisa Dharma melompat duduk di pembaringannya sambil mengawasi keadaan di sekitar biliknya. Sui murid istri Loka Pala berpakaian kuning yang menungguin di luar pintu ruangan bilik Mahisa Dharma, mendengar suara lompatan Mahisa, segera dia melangkah masuk sambil memperlihatkan wajah berseri-seri. Aden Mahisa sudah bangun, tanya Sui dengan sikap yang hormat. Mahisa Dharma tersenyum, kemudian tanyanya, apa yang telah terjadi? Sui menceritakan, waktu Mahisa Dharma tengah bergumul dengan ular itu, Sui dan rombongannya yang berpakaian kuning baru sampai di rumah kecil itu untuk mengambil beberapa bahan makanan kering karena rumah kecil itu digunakan untuk penyimpanan bahan makanan kering. Kebetulan Sui ke arah kolam yang sebenarnya bekas danau itu dan melihat Mahisa Dharma sedang bergumul dengan ular besar, Sui mengajak beberapa temannya yang ahli renang terjun masuk ke dalam kolam untuk memberikan pertolongan. Namun di saat itu justru Mahisa Dharma telah tidak sadarkan diri, maka cepat-cepat Sui dan teman-temannya itu membawa Mahisa Dharma ke atas, sedangkan binatang yang besar dan panjang menyerupai seekor ular atau seekor ular naga itu, mengambang, dinasa juga, karena akibat gigitan Mahisa Dharma, binatang itu telah mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Sui dan teman-temannya itu juga telah membawa bangkai binatang tersebut ke atas, untuk nanti diperlihatkan kepada guru mereka, namun untuk segera menyadari Mahisa Dharma, yang tentunya menderita perasaan terkejut dan juga letih, ibu dan paman Mahisa Dharma telah dipanggil. Setetah diperiksa, jambu nada pamannya itu menyatakan bahwa Mahisa Dharma tidak berada dalam bahaya, hanya pingsan karena letih saja, itulah sebabnya semua orang bisa bernapas lega, dan Mahisa Dharma telah direbahkan di pembaringan dalam biliknya. Mendengar cerita Sui itu, Mahisa Dharma manggut-manggut, tubuh ular besar itu dikulitin dan dagingnya dijadikan dendeng. Dendeng sudah ada disebut dalam prasasti taji yang berangka tahun 901 Masehi dari era kerajaan Medang. Kerajaan ini awalnya berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, kulit ular itu diawetkan untuk nantinya dibikin pakaian. Sedangkan kepala ular besar itu ditanam samping kolam tersebut, kolam tempat tinggal ular besar itu dulunya adalah danau yang sangat dalam, loka pala menimbun tepian danau itu dengan susunan batu-batu. Wajar kadang muncul makhluk seperti ular besar itu, kedalamannya tak ada yang tahu. Lokapala dan kelima istrinya sangat terkejut mengetahui munculnya ular besar itu yang akhirnya binasa di tangan Mahisa Dharma. Kelima istri loka pala sudah melihat bangkai ular itu dan memberi tahu loka pala. Apa? Teriak loka pala pada mayang sari istri pertamanya, Raja Ular Laut Timur. Ucap mayang sari lantang, aku sudah puluhan warsa menunggu munculnya Raja Ular Laut Timur itu, sekarang binasa begitu saja oleh anak kemarin sore, sahut loka pala bernada kesal. Menurut suwi murid kepalaku, Raja Ular itu binasa karena darah dinadi ke otaknya tersedot abis oleh Mahisa Dharma Putra Senopati Ayu Wandira itu, namun sampai sekarang, Mahisa Dharma tak apa-apa. Sungguh mengherankan, bukankah darah di bagian itu sangat beracun, melebihin racun terganas yang ada di tanah Jawa Dwipa, ucap Ratna Dewi Istri Kedua Lokapala. Hem, Gumam Lokapala berpikir, tanpa darah Raja Ular itu, adakah cara lain untuk menyempurnakan ilmu perampas jiwa, tanya cempaka istri ketiga Lokapala. Hem, kalian ingat telaga di Pulau Utara, tempat guru kalian, di dalam telaga itu hidup ikan purba, ikan itu Raja Ikan Naga Emas, racunnya melebihin Raja Ular Laut Timur. Jawab Lokapala, kelima istri Lokapala terdiam, mereka langsung teringat pada guru-guru mereka, dulu, mereka adalah anak-anak yatim piatu yang tinggal di pesisir pantai timur Jawa. Kedua gurunya menemukan mereka sedang bersembunyi dari kejaran gerombolan bajak laut yang telah menjarah pedukuhan mereka dan membakar rumah-rumah para penduduk pedukuhannya, termasuk membinasakan para penduduk yang melawan. Kedua gurunya menyelamatkan para penduduk pedukuhan yang tersisa dengan membinasakan semua bajak laut itu, dan membawa mereka berlima menyeberangi laut. Pulau itu bernama Pulau Ikan Emas karena bentuk pulau mirip ikan laut yang bermoncong panjang dan bergigi rapat serta tajam, bila cahaya mentari menyinari pulau itu, pulau itu berkilau kekuningan seperti emas tertimpa sinar. Hal itu terjadi karena sekeliling pulau berbatu kuning dan beberapa bukit yang puncaknya berbatu kuning juga, datarannya memanjang, hutan yang sangat lebat. Pulau Ikan Emas lebih luas dari Pulau Kencana Lokapala, kedua gurunya setiap satu warsa ke Pulau Jawa, berkunjung ke Daha, ke rumah Lokapala, hubungan guru-gurunya dengan Lokapala sudah seperti saudara. Lokapala memiliki dua orang putera, putera pertamanya bernama Lingau dan putera keduanya bernama Lingga. Istri Lokapala sudah meninggal dunia setelah melahirkan Lingga karena pendarahan, kala itu Lokapala masih sibuk sebagai seorang senopati di kerajaan gelang-gelang saat istrinya melahirkan Lingga dan akhirnya meninggal dunia. Lokapala juga mempunyai murid bernama Kembar, Banyak dan Warak. Suatu hari, Lokapala bersama kedua puteranya dan ketiga muridnya datang berkunjung ke Pulau Ikan Emas. Guru-gurunya sangat senang menerima kunjungan tersebut, hampir satu warsa mereka di Pulau Ikan Emas, tiba-tiba kedamaian kedua gurunya berubah menjadi bencana. Salah satu gurunya yang bernama Macan Kumbang Keracunan, rupanya racun itu dimasukkan sedikit demi sedikit pada makanannya oleh Lokapala sejak mereka datang berkunjung. Lokapala sudah mulai meracuni gurunya itu. Istri gurunya yang bernama Kencana Ambar Ningsih tak mampu memunahkan racun itu. Guru Macan Kumbang tak bisa melawan Lokapala karena efek racun itu memunahkan tenaga dalamnya. Kau, kau, keparat teriak Macan Kumbang pada gana Lokapala yang berdiri di hadapannya. Hahaha, adik kumbang, kau tak akan bisa melawan aku. Racun itu sudah merampas tenaga dalammu. Gerakan kanuraganmu ini kosong melompong tak ada tenaga dalam sahut Lokapala menonjok perut Macan Kumbang. Uhuk, huk, huk, Macan Kumbang tersungkur di pojok dipan bambu. Sebentar lagi, Dinda Kencana akan menjadi istriku. Kau akan kubuat cacat seumur hidup ucap Lokapala pada Macan Kumbang yang memuntahkan darah segar berkali-kali. Jahanam kau gana, teriak Macan Kumbang dan menerjang Lokapala. Namun dengan ilmu tendangan peremuk tulang, Lokapala menghancurkan kedua sambungan sendi kaki Macan Kumbang. Huah, hahaha, kau sekarang takkan bisa berjalan-jalan lagi adik kumbang. Sahut Lokapala senang. Jahanam kau, balas Macan Kumbang menahan nyeri. Kau masih berani memamerkan kedua biji mata kau itu lebar-lebar. Bentak Lokapala tak senang dia dipelototin Macan Kumbang. Tanpa rasa kasihan, Lokapala menusuk kedua bola mata Macan Kumbang lalu mencongkelnya keluar dan dibuang ke dalam sungai yang mengalir di samping kiri rumah Macan Kumbang. Macan Kumbang pun roboh pingsan tak berkutik lagi. Belum cukup dengan menghancurkan sambungan lutut dan membutakan Macan Kumbang. Lokapala meraih kedua lengan Macan Kumbang dan mematahkan setiap sambungan persendiannya dari sambungan kelapak tangan ke lengan bawah dan sambungan lengan bawah ke lengan atas. Huah, hahaha, aku takkan membinasakan kau. Nikmatilah sengsaramu ini sampai kau binasa sendiri. Ucap Lokapala pada Macan Kumbang yang sudah buta dan patah kedua lengannya. Kelima murid Macan Kumbang hanya melihat dengan ngeri. Mereka tak bisa bergerak karena tertotok begitu juga dengan istri gurunya yang bernama Kencana Ambar Ningsih. Kedua putera Lokapala menyaksikan kekejaman ayah mereka. Lingau tersenyum dan tertawa kecil. Dia sangat menikmati perlakuan ayahnya pada Macan Kumbang sedangkan Lingga seperti marah pada ayahnya. Ayah, kau sungguh keji dan kejam. Sahabat sendiri kau beginikan, ucap Lingga pada gana Lokapala ayahnya. Kau berani bicara begini padaku, apalagi di depan orang lain. Rasakan ini, teriak Lokapala pada Lingga yang mendekatinya kira-kira satu tombak jauhnya. Serangan dua cakar Lokapala bersarang di atas perut Lingga. Akibatnya fatal, tulang-tulang rusuknya remuk terkena jurus pemutus keturunan dari ilmu cakar maut. Lingga pun terkesimak dan roboh pingsan di samping kanan Macan Kumbang. Kau, kau, kau keji, ucap Kencana Ambar Ningsih membelalakan kedua matanya. Suaminya dibuat cacat hanya karena Lokapala menginginkan dirinya menjadi istri Lokapala. Dia tak bisa membantu suaminya melawan Lokapala karena dia sedang hamil besar dan juga tubuhnya tak bisa digerakkan akibat tertotok oleh Lokapala. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!